Intro Kasih Tuhan tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Hari ini kita akan membahas sebuah tema Sebuah pengharapan di tengah badai Namun mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu dan Saudara Terkasih Jemaat GUPDI Jemaat Pasar Legi Surakarta Kami sungguh bersyukur Tuhan Kalau kasih dan setiamu serta penyertaanmu sungguh nyata dalam hidup kami Dan itu terbukti Ketika kami saat ini boleh menyaksikan bersama-sama Dan menikmati bersama-sama Persekutuan antar keluarga Yang diadakan secara online Tuhan mari menolong Tuhan mari memberkati pemberitaan firman Tuhan Pada hari ini Sehingga setiap kami Baik yang menyampaikan Maupun yang mendengar Yang menyaksikan Memperoleh Satu berkat Satu remah Yang kami bisa pakai dalam kehidupan kami Hari demi hari Bersama dengan Tuhan Mari roh kudus Kami menyerahkan sepenuhnya Pemberitaan firman ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Berdoa haleluya Amin Sebuah pengharapan Di tengah badai Atau di tengah perkumulan Disaksikan oleh Nabi Yeremia Yang ditulis dalam kitab ratapan 3 Ayat 21 sampai yang ke 23 Dikatakan demikian Tetapi Hal-hal inilah yang ku perhatikan Oleh sebab itu Aku akan berharap Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru Setiap pagi Besar Kesetiaanmu Tiga ayat Yang mungkin kita sering dengar Bahkan mungkin kita sudah hafal Taukah kita Bahwa ayat-ayat ini ditulis Oleh Nabi Yeremia Baik itu sebagai nubuatan Maupun sebagai sebuah kenyataan Di mana bangsa Israel saat itu Ada dalam pembuangan Di Tanah Babel Beban yang berat Kalau kita bisa membaca Dalam ayat-ayat Sebelumnya Di dalam fasal 3 ini Ditulis sebagai perikop Penghiburan dalam peneritaan Beban yang berat Membuatnya Atau membuat Nabi Yeremia ini Hampir putus asa Namun mari kita belajar Hari ini kita belajar Bagaimana Yeremia menyadari Penyertaan Allah yang begitu besar Dalam hidupnya Dan harapan apa yang ditulis Dalam ayat yang ke-21 Sampai ke-23 Yang pertama Kita belajar Dikatakan di sana Tak berkesudahan Tak berkesudahan Artinya Tak akan pernah berakhir Apa yang tak akan pernah berakhir Kasih Setia Tuhan Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Apa maksudnya Marilah kita melihat Marilah kita merasakan Dalam kehidupan kita Selama Dari bulan Maret Ketika Pandemi ini ada di Indonesia Dan sampai bulan ini Bulan November Di awal bulan ini Mari kita melihat Betapa besar penyertaan Tuhan Tidak pernah berkesudahan Kasih setia Tuhan Tidak pernah berakhir Mari kita imani terus Kalimat-kalimat ini Yang kedua Kita belajar Tak habis-habisnya Rahmat Tuhan Rahmat atau anugerah Tuhan Jelas dikatakan Tidak pernah habis Satu kalimat yang Membawa iman kita semakin kuat Dan semakin kokoh Di dalam Tuhan Yang disampaikan oleh Yeremia Bahwa Rahmat Tuhan Yang dirasakan Tidak pernah habis Walau saat itu Kalau kita melihat Dalam ayat 18 Sangkaku hilang lenyap Kemasyuranku Dan harapanku Kepada Tuhan Ingatlah akan Sengsaraku Dan pengembaraanku Akan ipuh Dan racun itu Betapa berat Sangat berat Sungguh berat Namun Yeremia Tetap percaya Bahwa Rahmat Tuhan Tidak pernah habis Dalam hidupnya Yang ketiga Selalu baru Setiap pagi Hal-hal yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita Nafas Kesempatan hidup Kesempatan yang sama Setiap orang diberikan kepada kita Dan itu membuat kita menjadi Umat Tuhan Yang harusnya Lebih baik lagi Dari hari kemarin Berproses Lebih baik lagi Bersama dengan Tuhan Yang berikutnya Besar Kesetiaanmu Sebuah pernyataan iman Dan keteguhan hati Untuk tetap Mempercayai Tuhan Baik Atau tidak baik Kondisi sekitarnya Tuhan itu Yang besar Kasih setia Dalam masmur Dikatakan Sekalipun Dia murka Tapi dia adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan besar Kasih setianya Luar biasa Hari ini Hari ini kita merenungkan Masih kurangkah Kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita Kurang yakinkah kita akan keberadaan Tuhan selama ini Apa yang membuat kita ragu Dengan kasih setia dan penyertaannya Dia memberikan semuanya untuk kita Kalau bulan Oktober kemarin kita masih sempat Berada dalam perjamuan suci Mari kita bersyukur Mengingat kasih setia Tuhan yang begitu besar Dia memberikan semuanya buat kita Kasih setianya yang tidak pernah berakhir Sampai kita masuk dalam kerajaan surga Mulia Kekal selamanya Apabila kita memegang teku iman kita Rahmatnya yang tidak pernah habis Selalu ada kesempatan yang diberikan Tuhan selama kita hidup di dunia ini Selalu baru jaminan rahmat dan penyertaannya Karena dia adalah Allah yang setia Maukah kita tetap setia menaruh harapan kita kepadanya Hari ini kita belajar Belajar berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Dia tidak pernah lalai Dia selalu pegang janjinya Biar firman Tuhan Perenungan kita hari ini Memberkati setiap kita Membekali kehidupan kita Kita hidup lebih baik lagi Menjadi umat Tuhan yang memegang teguh Iman kita Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur Kalau hari ini Kami boleh bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan Yang disampaikan oleh Nabi Yeremia Tuhan yang menolong kami Tuhan yang menguatkan kami Kau tahu Tuhan Pergumulan hidup kami Seberapa berat masalah hidup kami Seberapa besar perkara yang menindih kami Kami percaya Tuhan Rahmatmu Kasih setiamu Tidak pernah habis Tidak pernah berakhir Kesetiaanmu nyata dalam hidup kami Tuhan Ajar kami setiap hari Untuk kami tetap setia kepadamu Biarlah firman ini boleh membekali kami Dan memberkati kami Dan engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan Dan melakukannya dalam hidup kami Berkati setiap keluarga-keluarga Dimana kami berkumpul saat ini Tuhan Keluarga-keluarga dari Jemaat JOPDI Jemaat Pasar Legi Surakarta Kau yang menolong dan memampukan kami Untuk menghadapi kehidupan dan pergumulan kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin